Ibunya ini pagi-pagi itu udah bangun dan dia langsung bersiap-siap memasak di dapur Nah si ibu ini punya banyak banget tuh tangan Dan dengan tangan-tangan yang banyak itu dia menyelesaikan semua pekerjaan dengan cepat Bahkan setelah mengurus suami dan anaknya dia ini melanjutkan pekerjaannya di kantor Di kantor dia pun menyelesaikan begitu banyak pekerjaan dengan tangan-tangannya yang banyak ini guys Dan setelah pulang dari kantor dia ini langsung berbelanja ke supermarket Bahkan setelah sampai di rumah ibu ini gak langsung istirahat Dia harus membereskan semua sudut rumah yang dibuat berantakan oleh anaknya ini Nah si ayah yang baru pulang kerja ini dia keliatan mabuk Dengan seenaknya dia membuang bajunya dan si ibunya inilah yang mengungut dan membereskan semuanya guys Gak sengaja si ibu ini terpleset dan terjatuh akibat mainan dari anaknya ini Tapi si anak bukannya menolong si ibu malah mementingkan mainannya Ketika masuk di toilet si ibu ini melihat setitik ee yang ada di toilet dan dia ini langsung marah Tiba-tiba si ibu ini menjadi monster besar yang seram Nah si ibu yang udah jadi monster ini dia mulai mengejar suaminya dan anaknya Apapun yang dia pegang dia hancurkan dan dia buang seenaknya Melihat si ibu yang udah jadi monster gini Ayah dan anaknya ini lari ketakutan bahkan si ibu terus mengejar mereka Nah dengan jurus jitu seorang lelaki si ayah ini mulai menggoda si ibu dengan wajah imutnya Tapi si ibu gak tergoda tuh dia malah melempar si ayah dengan sekuat tenaga Yang kasian lagi anaknya ini diguncang-guncang kayak mainan gitu Nah gak sengaja si ayah ini membuang potongan apel ketong sampah dan tiba-tiba si ibu ini mulai melunak Nah dari kejadian ini mereka mengumpulkan semua barang-barang dan sampah-sampah yang ada di rumah itu Dan membereskan semua sudut-sudut rumah dan akhirnya si ibu ini kembali jadi normal Hmm makanya jangan ngotor di rumah ya guys Kalian mau gak kalau ibu kalian di rumah itu jadi monster seperti ini alias marah-marah Pelaut ini terdampar di sebuah lautan dan gak lama datang di seorang malaikat maut Si pelaut ini masih sadar dan dia itu nunjukkan simbol ini nih ke si malaikat maut Malaikat maut ini bingung dong karena gak ngerti apa maksud simbol itu Kalian pada tau gak nih simbol apa itu? Waktu kematian si pelaut itu udah gak lama lagi jadi malaikat maut ini nungguin aja tuh Karena bosan malaikat maut ini mulai mengotak-ngatik barang yang ada di perahunya itu Dan di dalam peti ini ada banyak banget tuh koin emas Nah si malaikat ini dengan enaknya buang aja tuh koin-koin emas ke laut Karena koin yang dilempar dimakan ikan jadi malaikat maut ini memancing dengan koin itu Nah ketika koinnya ini dimakan ikan bukan dia yang narik tuh ikan malah ikan yang narik dia Dia jadi keliling-keliling gitu dibawa si ikan dan dia juga menarik perahu si pelaut dengan tongkatnya Gak lama mereka ini sampai ke daratan, tepatnya si pelaut aja nih dia terlempar ke dalam rumahnya Sementara si malaikat tenggelam tuh bersama peti koin yang berat Pria ini datang ke rumah untuk bertemu keluarga dari kekasihnya ini guys Nah tiba-tiba aja nih ada seekor babi yang keluar dan menyeret dia ini masuk ke dalam rumah Di dalam rumah dia ini bertemu bibik kembar dari kekasihnya Bahkan ketika di toilet dia itu jumpai tiga makhluk aneh yang merupakan sepupu dari kekasihnya Bahkan ayahnya ini adalah seorang penyihir yang wajahnya aneh gitu Lihat deh alisnya, alisnya itu tebal dan berdiri kayak kesetrum Nah yang terakhir adalah ibunya, yang lain aja udah pada aneh, pasti ibunya bakalan aneh juga nih Tapi ibunya ini sombong banget dan kelihatan meninggi gitu Karena ibunya yang sombong dan tidak menerima keberadaan si cowoknya Anaknya ini kelihatan sedih lalu dia pergi Dia mengira keluarganya itu gak akan menerima kekasihnya ini guys Tapi ternyata kekasihnya ini bisa beradaptasi dengan keluarganya yang aneh ini Bahkan mereka itu kelihatan sangat dekat dan kayak keda kena lama Akhirnya si cowok ini kelihatan seneng dong Di akhir mereka ini berfoto sebagai satu keluarga Tapi keluarga yang aneh Pria bersama anjingnya ini baru aja buka toko sereal Semua orang kelihatan seneng banget dong Nah pria ini menuangkan susu terlebih dahulu ke mangkok dilanjutkan sereal Tapi tiba-tiba semua orang yang ada di situ marah dan mengejar dia Pria ini masuk ke dalam rumahnya Tapi anjingnya itu dia tinggalin Jahat banget deh Nah sementara di luar orang-orang ini pada demon Dan membawa poster yang bertuliskan Sereal yang pertama Sereal sebelum susu Pria ini kelihatan ketakutan banget Bahkan anjing yang di luar tadi malah dilempar-lempar tuh sama orang-orang ini Nggak lama pria ini mengambil mangkok Lalu dia menuangkan sereal ke mangkok Lalu dia menuangkan susu Semua orang yang melihat seneng banget tuh dan akhirnya masalah terselesaikan Tapi saat pria ini mau makan tuh sereal dia malah menggunakan garpu bukannya sendok Dia jadi diserang lagi deh sama orang-orang disana Hmm lucu ya masalah kecil aja dipermasalahkan sampai besar-besaran gitu Ada-ada aja nih Ada seekor nyamu nih guys dia ini kelihatan lemes dan kelaparan Nah dia masuk nih ke dalam rumah melalui sebuah jendela Nah disana dia itu ngelihat ada seorang pria gendut yang lagi tidur Mangsa yang lezat nih Nah nggak pakai pikir panjang langsung dia itu nyamu terbang ke arah mangsanya Tapi dia malah nyangkut tuh di jaring-jaring Untungnya nyamu ini berhasil masuk Nyamu ini seneng banget Dan nggak pakai pikir panjang dong Dia langsung sedat tuh darah pria gendut Lihat deh perut senyamu ini mulai menggendut Karena rakus dan keenaan dia itu makan sampai nggak tau diri Lihat deh perutnya itu buncit banget Tiba-tiba pria gendut ini bangun dan plek Mati deh itu nyamuk Hingga rasa gatarnya aja deh Siapa nih kalau digigit nyamuk suka mukul nyamunya itu sampai mati Kalau belum mati ya belum puas Di dalam ruangan ini ada si hitam dan si putih Si hitam ini bawaannya tuh serius aja Dan suka marah-marah gitu Sementara si putih itu bawaannya ceria Dan dia sedikit jahil sih Nah ketika si putih ini masuk ke ruangan si hitam Si hitam ini marah-marah karena ruangan yang hitam itu jadi putih Lalu dia usir nih si putih dan menghitamkan kembali ruangannya Nah si putih yang jahil ini kembali lagi tuh masuk ke ruangan si hitam Kali ini si hitam makin marah bahkan dia itu mendorong si putih Karena kejadian itu si putih ini marah dan dia tiba-tiba jadi monster yang besar Dan pus semua ruangan yang tadinya ada hitam kini jadi putih semua Si hitam ini kelihatan ketakutan banget tuh Tapi dengan berani dia berjalan maju lalu memeluk si putih Gak lama si putih ini kembali normal dan mereka menjadi akur tuh Hitam dan putih itu bukanlah perbedaan Begitu juga dengan kita Kulit hitam kulit putih sama aja kok Gak boleh dibedak-bedakan Oke? Si Landa ini selalu membuat kekacauan dimanapun dia berada Karena duri-duri yang ada di punggungnya Bahkan ketika di bus pun gak ada seorang pun yang mau duduk tuh sama dia Saat main bola malah bolanya itu kempes ketusuk sama durinya yang ini Main ayunan gak ada yang berani dorong dia karena takut ketusuk Ada nih temannya yang mau berteman sama dia Tapi duri-duri si Landa ini malah nusuk temannya ini Landa ini kelihatan sedih banget Malam hari teman-temannya ini berbesi tanpa si Landa Lalu mereka itu pergi ninggalin si Landa sendiri Ternyata teman-temannya ini menyiapkan surprise untuk si Landa Dia diberikan kado nih Isi kadonya yaitu kapas-kapas untuk menutupi duri-duri tajam si Landa ini Akhirnya teman-temannya ini bisa berpelukan sama si Landa ini Hmm so sweet Persahabatan yang mantap Mereka ini lagi main peta umpet Nah sebut aja orang yang jaga ini namanya si Uco Ketika semua orang dapat dan sembunyi si Uco ini mulai mencari dong Nah ketika si Uco ini mulai mencari Di balik selimut dia itu ngeliat seseorang Tapi si Uco ini memang jahil deh Dia tau kalau di selimut ini ada orang Eh malah dia bakar tuh selimut Dapat deh Lalu si Uco ini berpikir dan otak licinya bekerja lagi nih Kali ini dia mematahkan sebuah lipstick merah Gak lama cewek ini keluar dan dapat deh Nah tinggal temannya ini yang satu lagi Dia mulai mencari lagi tapi gak dapat-dapat Setelah sekian lama mencari Akhirnya dia menemukan temannya itu dimakan sama bunga ini guys Bahkan si Uco ini dikejar-kejar sama bunga itu Lalu muncul lagi nih otak lici si Uco Dia terus berlari dan membuat bunga ini jadi berbelit-belit Dan mati deh tuh bunga Si Uco ini bukannya malah membantu temannya keluar dari bunga Malah cuma menyentuh temannya itu Dan dapat deh Dasar si Uco lici banget ya Anak ayam ini baru aja menetas dari telur Dia kelihatan seneng banget tuh ketemu ibunya ini Tapi kesenangannya ini cuma sebentar Anak ayam ini ditangkap dan dimasukkan ke keranjang Begitu juga dengan induknya Anak ayam ini berpikir kalau ibunya itu dibebaskan di luar sana Gak lama anak ayam ini tumbuh besar Satu persatu ayam yang dikurung bersamanya ini Mulai ditangkap dan dikeluarkan Nah seperti ibunya dia itu berpikir Kalau ayam yang ditangkap ini dibebaskan di luar sana Sampai akhirnya tibalah giliran ayam ini Dia ini merasa seneng dong Tapi ternyata ayam-ayam ini bukan dibebaskan Melainkan digantung untuk menunggu giliran dipotong Ayam ini kelihatan sedih banget Tapi untungnya keranjang yang dia tempati terjatuh Dan si ayam berhasil kabur Ayam ini berjalan tanpa tujuan Dan akhirnya ayam ini sampai ke sebuah pertenakan yang luas dan bebas Tapi ya namanya ayam memang ditakdirkan untuk dipotong dan dimakan Kasian ya Ngomong-ngomong kalian suka gak nih makan ayam? Selamat menikmati Selamat menikmati